Luming mengarahkan jarinya di antara kedua alis pria itu. Sebuah kekuatan dahsyat dan energi jiwa Luming sendiri mengalir ke lautan kesadaran pria itu dan bergegas menuju jiwanya untuk mencarinya. Namun, ketika jiwa Luming mendekati jiwa pihak lain, ekspresinya berubah. Ini karena dia merasakan ada kekuatan gelap yang mengerikan di dekat jiwa pihak lain. Ketika kekuatan jiwa Luming mendekat, energi gelap meledak dan melahap jiwa pria itu. Pria berbaju hitam itu menjerit keras dan tubuhnya merontah hebat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwanya telah lenyap tanpa jejak. Energi Luming ditarik dan ekspresinya sedikit suram. Seseorang telah memasang penghalang di dekat jiwa pria berbaju hitam. Begitu seseorang menggeledah jiwanya, penghalang itu akan meledak dan menghancurkan jiwa orang yang digeledah. Tidak heran jika bangsa dewa kematian begitu misterius. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun dapat menemukan markas besar bangsa dewa kematian. Pada saat ini, si pria berbaju hitam telah berubah sepenuhnya menjadi seorang idiot. Luming melambaikan tangannya dan melempar si pria berbaju hitam. Ia lalu berpikir keras. Bangsa dewa kematian tidak akan menyerangku tanpa alasan. Seseorang pasti telah menyewa seorang pembunuh dari bangsa dewa kematian. Siapa dia? Petik 2 Di alam purba, yang paling mungkin adalah keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Daluotian. Namun, bangsa dewa kematian adalah kekuatan besar di tanah takdir ilahi, dengan banyak ahli. Keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Daluotian tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi keluargamu. Banyak pikiran yang terlintas di benak Luming saat dia menyimpulkan masalah ini, namun, aku tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kekuatan lain ingin menyingkirkanku, atau bahwa itu adalah ahli dari alam surga yang ingin menyingkirkanku. Aku harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Bangsa dewa kematian gagal membunuhku kali ini, tetapi kurasa akan ada waktu berikutnya. Aku akan menemukan seseorang untuk membantuku. Saat memikirkan hal ini, Luming terus melangkah maju dan memasuki tanah suci bulan kuno. Dia kembali ke Istana Ramuan Dayan untuk memberi tahu semua orang bahwa dia telah kembali. Kemudian, dia menggunakan teknik napas dewa untuk mengubah penampilannya dan meninggalkan Istana Ramuan Dayan. Dia datang ke lorong tempat dia kembali dari alam surga terakhir kali. Melalui lorong itu, Luming tiba di wilayah Surgawi Taiking dan langsung mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan penuh dengan tipu daya dan punya banyak cara, jadi dia mungkin punya cara untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama, Luming juga mengirimkan transmisi suara ke Gelembung. Hukum ruang waktu bubble saat ini sudah sangat mendalam, jadi dia mungkin bisa membantu. Tak lama kemudian, Dandan dan Gelembung pun datang silih berganti. Saudara Luming, Gelembung-Gelembung menggantung di leher Luming saat dia melihatnya. Luming, mengapa kamu mencariku? Dandan bertanya dengan santai. Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi kultivasi Dandan telah menembus level berikutnya dan mencapai Kaisar Agung Bintang 7. Saya membutuhkan bantuan Anda, kata Luming. Hahaha, aku tahu kau punya sesuatu untuk dimintai bantuanku. Kau datang ke orang yang tepat. Katakan padaku, apa itu? Dandan menyeringai, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Luming segera menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang ingin mencelakai saudara Luming. Ayo kita hancurkan mereka. Bubble sangat tidak senang setelah mendengar itu. Bocah nakal, kau ingin aku mencari jiwamu dan menemukan dalang dibalik semua ini dan markas besar bangsa dewa kematian. Dandan bertanya. Tidak buruk, Luming mengangguk. Sangat sulit untuk membuat batasan dalam jiwa untuk mencarinya. Dandan mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang aku menemukan orang yang tepat? Luming penuh dengan penghinaan. Mata Dandan membelalak dan dia berkata, Apa? Kau meremehkanku. Biar ku katakan padamu, meskipun masalah ini sulit, itu tidak sulit bagiku. Namun, aku tetap membutuhkan bantuan si kecil ini. Lalu, Dandan melihat gelembung-gelembung. Kamu butuh bantuan gelembung. Luming bingung. Benar sekali, kita akan tahu saat waktunya tiba. Ayo berangkat. Kata Dandan. Tunggu sebentar, untuk jaga-jaga, ayo kita cari dua pembantu lagi. Luming berkata. Kemudian, dia mengirim pesan lagi. Tak lama kemudian, kekosongan itu berkedip dan dua sosok muncul. Kedua sosok itu adalah Bumi Satu dan Guntur Satu. Luming khawatir ada kekuatan dari alam surga yang terlibat. Karena itu, dia memanggil Ertuan dan Tandaruan untuk berjaga-jaga. Salam, Tuan Muda. Bumi Satu dan Guntur Satu membungkuk. Luming segera menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ertuan, Tandaruan, kalian berdua masuklah ke duniaku yang kecil terlebih dahulu agar tidak membuat musuh waspada. Kata Luming, baiklah. Bumi Satu dan Guntur Satu mengangguk, lalu memasuki dunia kecil Luming. Luming meminta Dandan untuk memasuki dunia kecil juga. Ia membawa gelembung dan kembali ke alam purba melalui lorong. Ia kembali ke aula Ramuan Dayan dengan tenang. Setelah kembali ke istana Ramuan Dayan, Luming tinggal selama lebih dari 10 hari sebelum berangkat menuju kota Kaisar Surgawi. Dia sengaja memberi waktu kepada pihak lain untuk bereaksi. Luming berjalan dengan angkuh tanpa menyembunyikan penampilan dan auranya. Seperti yang diduga, dia menemui pembunuhan lain di tengah jalan. Kali ini, bangsa Dewa Kematian telah mengirim tiga orang ahli dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Yang satu merupakan Kaisar Agung Bintang 4, sedangkan dua lainnya merupakan Kaisar Agung Bintang 3. Jelas bahwa terakhir kali server Dewa Kematian gagal dalam upaya pembunuhan mereka, kedua ahli itu belum kembali. Ini membuat mereka berhati-hati, dan kali ini, mereka mengirim tiga ahli. Bahkan seorang Kaisar Agung Bintang 4 pun akan berada dalam bahaya jika mereka dibunuh oleh barisan seperti itu. Ada kemungkinan besar mereka akan mati. Sayangnya, mereka telah bertemu Luming. Pertempuran ini juga merupakan kekalahan telak. Kaisar Agung Bintang 4 dibunuh oleh Luming dengan beberapa pukulan. Dua Kaisar Agung Bintang 3 juga terluka parah oleh pukulan Luming. Salah satu dari mereka dilumpuhkan oleh Luming. Semua gerakannya disegel dan dilempar ke tanah. Luming menginterogasi pihak lain. Seperti yang diharapkan, pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan sebuah pikiran, sosok dandan muncul. Dandan, apa yang harus kita lakukan? Luming bertanya, ada batasan dalam jiwa mereka, jadi sangat sulit untuk mencari jiwa mereka. Begitu ada kekuatan yang mendekati jiwa mereka, jiwa mereka akan hancur sendiri, jadi metodeku tidak akan menembus jiwa mereka. Setiap otak makhluk hidup memiliki meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa meridian disebut meridian memori dan memiliki kemampuan untuk mengingat. Metode saya adalah mengendalikan kesadaran seseorang melalui suatu susunan dan membiarkan gelembung menggunakan teknik backtrack waktu. Melalui saraf memori seseorang, saya dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu. Dandan menjelaskan, mata Luming berbinar. Memang, metode ini benar-benar bisa dilakukan. Dengan kendali bubble atas hukum ruang waktu, tidak menjadi masalah baginya untuk melakukan penelusuran waktu kembali. Kalian, di sampingnya, kaisar agung bintang tiga yang tidak lumpuh terkejut. Ia ingin melawan, tetapi ia diinjak-injak sampai mati oleh dandan. Kemudian dandan mulai menyusun formasi. Satu demi satu rune memasuki tubuh yang lain. Sesaat kemudian, mata pihak lain menjadi tidak fokus, seolah-olah dia menderita demensia. Si kecil, serang. Dandan berteriak, kicauan-kicauan. Bubbles bergerak dan kekuatan waktu yang dahsyat menyelimuti pria berbaju hitam. Lalu, dengan lambayan tangannya, gambar-gambar muncul di kehampaan. Gambar-gambar ini adalah kenangan pihak lain. Misalnya, adegan pihak lain menyergap Luming dan adegan mereka dalam perjalanan ke sini. Gambar-gambar itu seolah memutar balik waktu. L, dandan menggunakan formasi tersebut untuk mengendalikan kesadaran pihak lain. Selain memutar balik waktu gelembung, ia juga memproyeksikan ingatan pihak lain. Seolah-olah waktu telah berputar kembali saat ingatan tersebut ditampilkan satu per satu. Tidak lama kemudian, Luming melihat sebuah gambar. Pria berpakaian hitam itu sendiri sedang mendiskusikan beberapa hal dengan beberapa orang lain. Kaisar Agung dari Keluarga Hang, Kaisar Agung dari Dinasti Luo. Luming dapat mengetahui sekilas bahwa beberapa di antara mereka adalah Kaisar Besar dari Keluarga Hang, Keluarga Luo yang Agung, dan Keluarga He. Ada dua orang lain yang tidak dikenali Luming. Selain mereka, orang-orang yang tersisa adalah orang-orang berbaju hitam dari negara dewa kematian. Itu memang orang dari Keluarga Hang dan He. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Juga, klanmu, meskipun tidak ada suara yang keluar dari ingatannya, dia dapat dengan jelas menilai apa yang dikatakan pihak lain dari bentuk mulut mereka. Keluarga Hang, Keluarga He, Sekte Daluotian, Keluarga Mu, aku tidak pergi menemui kalian, tetapi kalian mencoba membunuhku berkali-kali. Kalian tidak perlu tinggal di dunia ini. Luming berkata dengan dingin. Gambar-gambar kenangan itu terus bermunculan bola balik. Tidak lama kemudian, mata Luming berbinar. Dia melihat apa yang ingin dilihatnya, dan itulah cara menemukan Markas Besar Bangsa Dewa Kematian. Markas Besar Bangsa Dewa Kematian sebenarnya adalah sebuah kota bawah tanah, sebuah kota bawah tanah kuno. Lebih jauh lagi, kota kuno ini tidak diam, tetapi bergerak. Setelah jangka waktu tertentu, ia akan pindah ke tempat lain. Jalan menuju kota bawah tanah juga sangat rumit. Mereka tidak akan dapat menemukannya jika mereka hanya selangkah lagi. Tidak heran jika selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang menemukan Markas Besar Bangsa Dewa Kematian. Luming bergumam, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dia juga ingin menghancurkan Markas Besar Negara Dewa Kematian. Semua, tiba-tiba, si pria berbaju hitam mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Pembatasan yang dikenakan pada jiwa rohnya telah diaktifkan. Jiwa rohnya telah hancur dan sarafnya mati. Kita tidak dapat melihat ingatannya lagi. Kata Dandan, cukup, aku sudah melihat semua yang ingin kulihat. Kata Luming, Bubbles menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di bahu Luming untuk mengalirkan energinya agar pulih. Menggunakan time backtrack sangat menguras gelembung. Luming, apakah kamu akan berurusan dengan keluargamu dan keluarga yang terlebih dahulu atau negara dewa kematian? Dandan bertanya, mari kita hancurkan keluargamu dan keluarga yang terlebih dahulu agar kita tidak membuat musuh waspada. Bangsa dewa kematian tidak terburu-buru. Mereka pasti tidak tahu bahwa kita telah menemukan jalan menuju markas mereka. Luming mencibir. Seketika itu juga, Luming mengubah mayat para pembunuh bangsa dewa kematian menjadi abu dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Kaisar Surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di kota Kaisar Surgawi. Ketika Luming tiba di rumah keluarga Hang dan keluarga He, dia menyadari bahwa kedua keluarga besar itu telah ditinggalkan. Hanya beberapa orang dengan tingkat kultifasi rendah yang tersisa untuk menjaga tempat itu. Mereka berjalan cukup cepat. Mereka mungkin sudah sampai di keluargamu. Luming mencibir dan kemudian auranya meledak. Ledakan. Aura Luming seperti binatang buas purba. Darah dan kinya mendidih dan sangat mengerikan. Aura mengerikan itu bagaikan tsunami yang menekan istana keluarga Hang. Anggota keluarga Hang yang tersisa tidak dapat menahan tekanan ini. Mereka berlutut di tanah karena takut, seakan-akan sedang menghadapi dewa. Siapa dia? Aura yang mengerikan. Itu Luming. Itu Luming. Apa? Luming? Bukankah kau mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi kaisar agung? Aura ini benar-benar tak terbatas dan tak terduga. Aku khawatir Luming sudah menjadi kaisar bela diri. Kultifasinya tak terduga. Dan EBSP, orang-orang di sekitar memperhatikan situasi itu dan mulai berdiskusi dengan kaget. Jelas sekali, Luming telah membuat beberapa kemajuan dalam kultifasinya dan kembali menimbulkan masalah bagi keluarga Hang. Berita ini menyebar seperti badai. Di kota Kaisar Surgawi, banyak sekali sosok yang terbang menuju keluarga Hang. Keluarga Hang dikelilingi oleh kerumunan orang. Aneh. Kenapa tidak ada seorang pun dari keluarga Hang yang keluar? Tidak ada satupun aura yang kuat di keluarga Hang. Mereka semua sangat lemah. Mungkinkah keluarga Hang tahu bahwa Luming akan datang dan semua ahli di keluarga Hang telah mundur? Itu sangat mungkin. Sepertinya keluarga Hang akan hancur hari ini. Banyak orang berspekulasi dan kemudian menjadi bersemangat. Klan Hang dan Klan He adalah dua kekuatan terkuat di kota Kaisar Surgawi. Mereka biasanya sombong dan mendominasi dengan Kaisar Agung yang bertanggung jawab. Kekuatan lain harus memberi mereka muka. Sekarang ketika itu benar-benar akan dihancurkan, itu sungguh sangat memuaskan. Semua orang di keluarga Hang, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Hang adalah milikku. Kalian semua, pergilah. Aku beri kalian waktu satu jam. Jika kalian tidak pergi, aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Pada saat ini, Lu Ming berbicara, suaranya menyebar ke setiap sudut. Mereka semua lemah. Lu Ming tidak mau repot-repot menyerang mereka. Hal ini terjadi karena jumlah orang-orang lemah tersebut terlalu banyak. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Lu Ming bukanlah orang yang haus darah dan dia tidak akan membunuh orang-orang lemah ini. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh kelompok orang yang paling kuat. Ayo pergi, anggota keluarga Hang tidak ragu-ragu. Begitu Lu Ming selesai berbicara, mereka bergegas keluar dari keluarga Hang. Menghadapi musuh seperti Lu Ming, mustahil bagi mereka untuk melawan mengingat kultifasi mereka. Jika mereka melawan, mereka hanya akan menemui kematian. Para petinggi keluarga Hang sudah pergi, jadi mereka tidak perlu melindungi keluarga Hang dengan nyawa mereka. Tidak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa. Dandan, bantu aku mengatur formasi. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Baiklah. Dandan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia terbang keluar. Dia melambaikan tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Kali ini, butuh waktu tiga hari untuk menyiapkan formasi. Sebuah formasi besar terbentuk, meliputi istana keluarga Hang yang tak berujung. Dengan kultifasi dandan saat ini, butuh waktu tiga hari baginya untuk menyiapkan formasi. Kecuali kaisar surgawi datang, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Kemudian, Lu Ming memasuki dunia kecil dan berdiskusi dengan si Eluan, penguasa lembah-lembah naga awan, dan yang lainnya tentang pengiriman orang untuk menjaga keluarga Hang. Pada akhirnya, penguasa lembah naga awan memimpin orang-orang lembah dewa naga untuk menjaga keluarganya. Sungguh kiasal yang padat. Master lembah naga awan dan yang lainnya keluar dari dunia kecil Lu Ming dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Mereka merasakan kiesensial di sekitarnya dan sangat bersemangat. Kota kaisar surgawi adalah puncak dari sembilan tempat suci kultifasi di pegunungan Yuan. Lingkungan kultifasinya jauh lebih baik daripada wilayah Chang. Mereka tentu saja bersemangat. Terlebih lagi, wilayah keluarga Hang luas dan terbuka. Meskipun ada banyak orang di lembah dewa naga, mereka dapat dengan mudah tinggal di sana. Setelah pengaturan dibuat, Lu Ming pergi ke kediamannya. Klan He sama dengan klan Hang. Semua ahli telah pergi, dan Lu Ming dengan mudah menduduki klan He. Dia memerintahkan dandan untuk membentuk formasi besar, dan kemudian Lu Ming membebaskan orang-orang lembah dewa naga, serta orang tuanya, untuk tinggal di klan He. Meskipun ada pohon kuno pemahaman jalan di dunianya yang kecil, ki asli langit dan bumi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kota kaisar surgawi. Untuk saat ini, lingkungan kultifasi di kota kaisar surgawi lebih baik. Terlebih lagi, Lu Ming tidak bermaksud menampung begitu banyak orang di dunianya yang kecil. Dia telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia menghadapi bahaya, orang-orang di dunianya yang kecil juga akan berada dalam bahaya. Mulai sekarang, bisnis keluarga Hang dan keluarga He akan berada di bawah namaku. Pada hari ini, suara Lu Ming menyebar ke seluruh kota kaisar surgawi. Pada hari ini, suara Lu Ming menyebar ke seluruh kota kaisar surgawi. Aura yang mengerikan memenuhi setiap sudut kota. Kaisar yang agung, itu adalah aura kuat yang sebanding dengan kaisar agung, yang sangat mengejutkan. Semua orang terkejut tak terlukiskan kata-kata. Apakah Lu Ming telah mencapai alam kaisar agung setelah beberapa lama tidak menemuinya? Klan He dan klan Hang telah melakukan banyak kejahatan. Sungguh memuaskan bisa menyingkirkan mereka sekarang. Kami pasti akan membantu kaisar agung. Seseorang menjawab, langsung menyebut Lu Ming sebagai kaisar agung. Bisnis yang ditinggalkan oleh keluarga Hang dan keluarga He sangat mencengangkan. Jika dia tidak mengintimidasi mereka dengan kekuatannya yang besar, mungkin akan ada orang yang memperebutkannya. Namun, Master Lembah Naga Awan, Si Eluan, dan yang lainnya terlalu lemah untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan ini di kota kaisar surgawi. Lu Ming hanya bisa mengintimidasi mereka dengan kekuatannya yang besar. Dengan kehadirannya, ia yakin orang-orang itu tidak akan berani bertindak gegabuh. Sepertinya aku harus mengirim sebagian boneka istana kekacauan purba untuk menjaga tempat ini. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Boneka-boneka di istana kekacauan purba dipenuhi oleh para ahli. Selain dari Bumi Satu, Emas Satu, dan Sembilan lainnya yang merupakan kaisar surga, yang lainnya semuanya berada di alam kaisar agung, alam kaisar sejati, alam kaisar hampa, alam orang suci, dan seterusnya. Beberapa boneka kerajaan kaisar yang hebat sudah cukup. Lu Ming tinggal di kota kaisar surgawi selama beberapa hari. Ketika situasi di sana sudah lebih atau kurang stabil, Lu Ming melakukan perjalanan ke Tanah Suci Matahari Kuno. Seperti halnya keluarga Hang dan keluarga He, para petinggi sekte surga Daluo semuanya telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang lemah untuk menjaga sekte tersebut. Lu Ming telah membantu keluarga Ouyang Wushuang untuk menduduki wilayah sekte surga Daluo. Keluarga Hang, keluarga He, sekte Daluo Tian, apakah kalian pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian jika kalian bersembunyi di keluargamu? Tepat pada waktunya, kita akan menghabisi mereka sekaligus. Lu Ming mencibir, matanya memancarkan niat membunuh. Dia tinggal di kota kaisar surgawi selama beberapa waktu dan meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Kemudian, dia meninggalkan kota kaisar surgawi dan menuju ke Tanah Takdir Ilahi. Namun, ada satu orang lagi di barisan ini, dan dia adalah Kiyu Yue. Dia dan Kiyu Yue sudah lama tidak bertemu, dan Kiyu Yue sangat merindukannya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, tentu saja dia tidak sanggup berpisah. Dengan kultifasi Lu Ming saat ini, perjalanannya lancar. Dia menyeberangi lautan cincin dan memasuki Tanah Takdir Dewa. Lu Ming tidak berhenti dan langsung menuju kota Ion. Keluargamu adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Setelah Lu Ming, Kiyu Yue, Bubbles, dan Dandan memasuki kota Ion, mereka tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka mencari tempat tinggal. Namun, Lu Ming tidak menyembunyikan identitasnya. Tujuannya adalah untuk memberi tahu keluargamu dan mengumpulkan semua ahli dari keluargamu. Kemudian, dia akan menghabisi mereka sekaligus untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Kiyu Yue, ayo jalan-jalan. Lu Ming berkata pada Kiyu Yue. Baiklah. Kiyu Yue tersenyum lebar. Dia menarik tangan Lu Ming dan berjalan keluar. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota Ion dan kemudian, mereka berjalan-jalan ke pasar besar. Tempat ini adalah pasar terbesar di kota Ion. Ada berbagai macam harta karun di dalamnya yang membuat mata orang-orang terpesona. Saat itu, sebelum pertempuran sepuluh negeri, Lu Ming pernah ke kota Ion. Namun, karena tekanan pertempuran sepuluh negeri, Lu Ming tidak berjalan-jalan sepuasnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke pasar ini. Kiyu Yue, jika ada yang kamu inginkan, katakan saja. Lu Ming tersenyum. Baiklah. Kiyu Yue mengedipkan matanya yang besar beberapa kali dan kemudian mulai melihat sekelilingnya. Setelah itu, mereka masuk ke toko senjata dewa yang menjual semua jenis senjata tempur, seperti senjata Sein, senjata Kaisar Ilusi, dan senjata Kaisar Sejati. Tuan Muda, saya mau itu. Kiyu Yue menunjuk ke sebuah jepit rambut setelah melihatnya beberapa saat. Jepit rambut ini terbuat dari batu giok khusus dan terlihat sangat indah. Wanita ini memiliki mata yang bagus. Jepit rambut ini terbuat dari batu giok hangat berusia 10.000 tahun. Jika dikenakan, tidak hanya dapat menyipercantik wajah, tetapi juga membantu pengembangan dan pemahaman hukum nomologi. Ini adalah senjata ilusi tingkat atas. Seorang pria setengah bayah yang tinggi dan kurus berkata sambil tersenyum. Berapa banyak batu permata mentah? Aku menginginkannya. Kata Lu Ming, 5.000 batu mentah bermutu tinggi. Pria setengah bayah yang tinggi dan kurus itu tersenyum. 5.000 batu mentah kelas supreme. Itu terlalu mahal. Tuan muda, aku tidak menginginkannya lagi. Kiyu Yue terkejut ketika mendengarnya. 5.000 batu mentah kelas tertinggi adalah batu mentah kelas tertinggi. Bahkan Kaisar Agung dan Raja Surgawi menggunakannya untuk kultifasi, jadi jelas betapa berharganya batu-batu itu. 5.000 yuan memang bukan harga yang murah. Namun, bagi Lu Ming, 5.000 batu mentah tingkat tertinggi hanyalah setetes air di lautan. Gadis bodoh, karena kamu menyukainya, aku akan membelinya, tidak peduli seberapa mahalnya. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul dan dia melemparkannya ke pria paru bayah yang tinggi dan kurus. Pemilik toko, 5.000 batu mentah kelas tertinggi. Pria paru bayah yang tinggi dan kurus itu mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Ia tersenyum lalu menyerahkan jepit rambut itu kepada Lu Ming. Lu Ming baru saja menerima jepit rambut itu ketika sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar, aku mau jepit rambut ini. Saat suara itu terdengar, sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, tetapi dia tidak secantik ki yu yu ee. Di belakang wanita muda itu ada seorang wanita muda berpakaian seperti pembantu dan dua pria tua. Ekspresi penjaga toko berubah saat melihat wanita itu. Ia lalu tersenyum meminta maaf dan berkata, Jadi, Nona Dongfang, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mengunjungi toko kami. Penjaga toko, jual jepit rambut itu padaku. Wanita muda itu berbicara langsung dengan nada memerintah. Nona Dongfang, Anda terlambat. Jepit rambut ini sudah dibeli oleh tuan muda ini. Penjaga toko itu tersenyum kecut. Apa? Wanita muda itu bersenandung dingin dan menatap Lu Ming dengan sedikit kesombongan. Dia mengangkat lehernya dan terus berbicara dengan nada memerintah, Berikan aku jepit rambut ini. Aku akan memberimu berapa banyak batu mentah yang kau butuhkan. Maaf, jepit rambut ini tidak untuk dijual. Lu Ming tersenyum. Kamu tidak menjualnya. Mata wanita muda itu menyipit dan raut wajah tidak senang terpancar di wajahnya. Kau ingin menaikkan batu permata mentah, kan? Katakan padaku, berapa banyak batu permata mentah yang kau inginkan? Saya bilang saya tidak akan menjual. Saya tidak kekurangan batu mentah. Kata Lu Ming. Nak, apa yang kau katakan? Kau mungkin tidak tahu siapa Nona Mudaku, kan? Nona Mudaku adalah Dongfang Sueyu, kebanggaan surga nomor satu di Tanah Takdir Dewa dan Tunangan Xuanlin. Apakah kau mengenalnya? Pelayan yang ada di belakang Nona Muda itu melompat keluar dan menegur, sambil menatap Lu Ming dengan tatapan mengancam. Jenius nomor satu di Tanah Suci. Lu Ming bergumam. Tampaknya Tian Ming, Yuan Xin, dan yang lainnya telah berada di alam surga selama beberapa dekade. Sekelompok orang kesayangan surga baru telah muncul di Tanah Takdir Ilahi. Apakah kamu takut sekarang? Biar ku beritahu, Tuan Muda Xuanlin adalah tuan muda dari kekuatan besar kota Ion, keluarga Xuan. Jika kamu tidak merasa pantas menerima pujianku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari kota Ion. Gadis pelayan itu terus berteriak. Adapun wanita muda, Dongfang Sueyu, dia memperlihatkan ekspresi bangga. Xuanlin, Dongfang Sueyu, aku belum pernah mendengar tentang kalian. Kalian bisa tersesat sekarang. Lu Ming berkata dengan nada serius. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Kiyuyue. Kiyuyue, aku akan membantumu memakainya. Lu Ming tersenyum lembut lalu memakaikan jepit rambut itu di kepala Kiyuyue. Kiyuyue sudah luar biasa, dan dengan jepit rambut itu, dia tampak lebih cantik. Ditambah dengan rona merah di pipinya, dia tampak lebih mengharukan. Dongfang Sueyu, di sisi lain, gemetar karena marah. Lu Ming benar-benar menyuruhnya pergi. Siapa dia? Dia adalah kebanggaan generasinya dan tunangannya adalah kebanggaan nomor satu di Tanah Suci. Lu Ming benar-benar menyuruhnya pergi. Dia mencari kematian, dia mencari kematian. Dongfang Sueyu meraung dalam hatinya. Terutama setelah melihat kecantikan Kiyuyue, kecemburuannya tumbuh hingga ke titik kegilaan. Wanita pada dasarnya pencemburu. Adapun Dongfang Sueyu, dia selalu bangga dengan kecantikannya. Namun sekarang, ketika dia dibandingkan dengan Kiyuyue, dia benar-benar kalah. Wanita jalang, beraninya kau memakai jepit rambutku. Akan kurobek wajahmu. Dongfang Sueyu menjerit melengking dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir ke arah Kiyuyue. Cakarnya seperti bila pisau saat ia menebas ke arah wajah Kiyuyue. Enyah. Lu Ming berteriak dingin dan menamparnya. Kecepatan Lu Ming begitu cepat sehingga Dongfang Sueyu tidak dapat menghindar sama sekali. Lu Ming langsung menamparkan wajahnya. Apa? Suara keras terdengar dan Dongfang Sueyu menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar dan jatuh ke tanah, wajahnya bengkak. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan meninggalkan abu. Dongfang Sueyu tercengang, begitu pula orang lain di toko. Lu Ming berani menamparkan Dongfang Sueyu. Apakah dia tidak ingin hidup? Bunuh, bunuh, bunuh dia, bunuh bajingan ini. Dongfang Sueyu tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan berteriak. Bocah, kau cari mati saja. Berlututlah dan akui kesalahanmu sekarang juga. Ada dua tetua yang mengikuti Dongfang Sueyu. Pada saat ini, salah satu dari mereka berteriak keras dan menerkam ke arah Lu Ming. Aura yang mengerikan meledak dengan ledakan keras dan tekanan yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Di samping, yang lainnya mundur. Seorang petarung agung. Orang tua ini adalah seorang kaisar bela diri, namun dia hanya seorang kaisar void bintang satu yang merupakan kaisar bela diri yang terlemah. Enyah, Lu Ming berteriak dingin dan menendang wajah pihak lain secepat kilat. Orang tua itu menjerit keras dan terlempar, mengikuti jejak Dongfang Sueyu. Wajahnya kini bengkak seperti kepala babi. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Mampu mengalahkan kaisar agung bintang satu dengan satu gerakan, kekuatan pertempuran semacam ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlihat sangat tua. Tidak banyak orang di seluruh tanah takdir dewa yang dapat mencapai alam kaisar bela diri pada usia ini. Pergilah. Jika kau tidak tersesat, bunuh saja. Lu Ming berteriak dingin. Niat membunuhnya yang dingin terpancar. Lu Ming. Dia Lu Ming. Tiba-tiba seseorang di samping berteriak. Dulu, Lu Ming pernah menjadi juara pertama dalam pertempuran sepuluh negeri dan reputasinya sudah dikenal luas. Banyak orang pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan sekarang, dia akhirnya dikenali. Apa? Lu Ming? Lu Ming yang mana? Tentu saja, Lu Ming lah yang mendominasi pertempuran pertama dari sepuluh wilayah dan memenangkan tempat pertama. Itu dia. Dia sudah hilang selama puluhan tahun. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi. Tiba-tiba orang-orang di sekitar mereka mulai berdiskusi dan mengamati tokoh legendaris itu dengan rasa ingin tahu. Reputasi Lu Ming sangat terkenal. Selama kultifasinya tinggi, mereka akan mendengar tentang tanah suci. Pertempuran pertama dari sepuluh negeri adalah yang teratas, dia sangat berbakat tetapi dia tidak bisa menjadi kaisar. Jadi kau Lu Ming, tubuh tak berguna, tubuh tak berguna yang tak akan pernah bisa menjadi kaisar. Beraninya kau memukulku, jangan pergi jika kau mampu. Aku akan mencabikmu menjadi ribuan keping. Pada saat ini, Dong Fang Sueyu menjerit lagi. Oh, begitukah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan memotong-motong tubuhku menjadi ribuan bagian. Aku akan menunggumu di sini. Lu Ming berkata dan duduk di kursi di samping. Kamu tubuh tak berguna, sampah, tunggu saja. Dong Fang Sueyu menjerit beberapa kali dan bergegas pergi bersama anak buahnya. Tuan muda Lu, sebaiknya Anda segera pergi. Dong Fang Sueyu pasti akan pergi ke keluarga Suan untuk mencari Suan Lin. Keluarga Suan adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Yon dan kekuatan mereka tidak terduga. Penjaga toko itu buru-buru memperingatkan. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Baguslah kalau masalah ini diungkap biar klanmu bisa melakukan persiapan yang matang. Lu Ming ingin memberi pihak lain waktu untuk bersiap. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, pemilik toko itu menggelengkan kepalanya dan mundur. Lu Ming dan Qiyue mulai menunggu dengan santai. Berita di sini menyebar dengan cepat. Sang juara pertempuran 10 negeri, Lu Ming, telah muncul kembali. Terlebih lagi, dia bahkan menamparkan Dong Fang Sueyu di depan umum. Ini bukan masalah kecil. Tunangan Dong Fang Sueyu adalah jenius nomor satu di Tanah Suci. Apakah mereka berdua akan berselisih? Terlebih lagi, keluarga Suan tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bagaimana Lu Ming harus menghadapinya? Seketika itu juga banyak orang yang mendengar berita itu bergegas menghampiri dan mengerumuni toko itu untuk melihat. Suan Lin ada di sini. Lu Ming tidak perlu menunggu lama sebelum dia mendengar teriakan terkejut dari luar. Sekelompok orang berjalan di udara. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Dia sangat tampan dan mengenakan pakaian tempur besi hitam. Dia tampak sangat perkasa. Pria ini adalah jenius nomor satu di Tanah Takdir Dewa, Suan Lin. Dong Fang Sueyu berada tepat di samping Suan Lin. Saat ini, wajahnya sudah bengkak dan berlinang air mata. Dia tampak seperti telah mengalami ketidakadilan yang besar. Ada beberapa orang di belakang mereka, semuanya adalah ahli dari keluarga Suan. Lu Ming, keluarlah dari sini. Suan Lin datang ke pintu toko dan berteriak. Seorang kaisar ilusi bintang tiga, berusia sekitar 50 tahun, jauh lebih muda dari Tian Ming dan yang lainnya. Lu Ming tidak keluar. Dengan menyapu indera spiritualnya, dia mengetahui kultivasi dan usia Suan Lin. Seorang kaisar ilusi bintang tiga di usia 50 tahun memang jauh lebih rendah daripada Tian Ming Yuan Xin dan yang lainnya. Kiyu Yue, ayo kita pergi dan bertemu dengan si jenius nomor satu ini. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar dari toko bersama Kiyu Yue. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, tatapan Suan Lin juga tertuju pada Lu Ming. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lu Ming menatap Suan Lin. Lawan aku, Suan Lin melangkah maju dan suaranya menyebar jauh dan luas, memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Mata banyak orang berbinar, Suan Lin ingin menantang Lu Ming. Yang satu merupakan favorit surga nomor satu saat ini, sementara yang satu lagi merupakan favorit surga nomor satu puluhan tahun yang lalu. Siapakah yang lebih kuat di antara keduanya? Menurutmu siapa yang lebih kuat, Lu Ming atau Suan Lin? Sulit untuk mengatakannya, tetapi menurutku itu adalah Suan Lin. Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Agung. Kultifasinya terhenti di alam kuasi Kaisar Agung sepanjang hidupnya. Tidak peduli sudah berapa lama, sulit baginya untuk berkembang. Berdasarkan kekuatan Lu Ming saat itu, dia bukan tandingan Suan Lin. Ya, aku juga berpikir begitu. Banyak orang berdiskusi dan merasa bahwa Lu Ming bukan tandingan Suan Lin. Sang Mahaguru Surgawi secara pribadi mengatakan bahwa Lu Ming tidak dapat menjadi seorang Kaisar bela diri. Tidak ada yang salah tentang hal ini. Meskipun Lu Ming kuat di masa lalu, ia hanya bisa bertarung dengan Kaisar Ilusi Bintang 2. Di sisi lain, kultifasi Suan Lin berada di level Kaisar Ilusi Bintang 3. Hukum yang ia kendalikan juga merupakan hukum pamungkas. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan tidak menjadi masalah baginya untuk menekan Lu Ming di masa lalu. Ini adalah tabrakan antara para jenius terkuat dari dua generasi. Di masa lalu, tidak ada yang bisa dibandingkan. Itu terjadi karena Lu Ming tidak bisa menembus level kultifasinya. Melawanku, aku tidak ingin menjadi pengganggu. 1. Lu Ming menggelengkan kepalanya pelan. Di matanya, basis kultifasi Suan Lin tidak layak disebut. Lu Ming, kamu tidak berani bertarung, kan? Suan Lin melangkah keluar dengan sikap sombong. Dulu dalam pertempuran 10 negeri, dia masih muda dan kultifasinya belum cukup tinggi. Dia tidak dapat bersaing dengan Lu Ming dan yang lainnya, yang merupakan suatu penyesalan. Dia sangat ambisius. Dia ingin mengalahkan Lu Ming untuk membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi anak ajaib nomor satu di dunia jika dia berada di era itu. Jika kau ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Kata Kiyu Yue, Huff, Lu Ming, apa kau akan bersembunyi di balik seorang wanita? Kau memang cacat, sampah. Kau benar-benar memenangkan gelar juara dunia dalam pertempuran pertama di 10 negeri. Sungguh lelucon. Serang, aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Suan Lin berteriak dingin dan terus melangkah maju. Aura kuatnya menekan Lu Ming. Akhirnya, dia meninju dan seekor kura-kura raksasa sebesar gunung terbentuk. Kura-kura itu menekan Lu Ming. Jika kau ingin bertarung, maka aku akan bermain denganmu. Satu. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan bergegas menuju hutan Suan. Ledakan. Lu Ming tidak bergerak. Sosoknya melesat lewat dan kura-kura raksasa yang diserang Suan Lin meledak. Sosok Lu Ming tidak berhenti dan langsung muncul di depan Suan Lin. Jarak mereka berdua kurang dari satu meter. Pupil mata Suan Lin mengecil dengan cepat saat dia meraung ketakutan dan mundur dengan panik. Namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ruang di sekitarnya tampak membeku. Lu Ming mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Suan Lin. Semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak melihat Lu Ming bergerak dan tidak ada aura kuat yang menyelimuti udara. Bagaimana Lu Ming bisa mencengkeram tenggorokan Suan Lin? Seolah-olah Suan Lin telah menunggu di sana tanpa bergerak menunggu Lu Ming melakukannya. Tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Kau ingin menantangku dengan kekuatanmu. 1. Lu Ming bicara acuh tak acuh, suaranya penuh penghinaan. Suan Lin meronta sekuat tenaga, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tersesat. 1. Lu Ming mengayunkan lengannya dan tubuh Suan Lin langsung menghantam tanah. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Suan Lin tergeletak di dalam lubang dan memuntahkan seteguk darah. Yang lainnya tercengang. 1. Gerakan. Tidak. Lu Ming bahkan tidak melakukan gerakan resmi, dan Suan Lin dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun. Bukankah Lu Ming tidak mampu menjadi kaisar bela diri? Mengapa dia memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Mungkinkah Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri? Memikirkan hal ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Lu Ming, yang pangkatnya di bawah Marsial Supreme, telah menguasai banyak jenis hukum dan bahkan hukum pamungkas yang berbeda. Dia benar-benar menentang surga. Sang Raja Surgawi telah menegaskan bahwa Lu Ming tidak akan mampu menerobos dan menjadi kaisar bela diri sepanjang hidupnya. Namun, jika Lu Ming dapat menciptakan keajaiban dan menantang surga untuk menjadi kaisar ilahi, seberapa hebatkah kekuatan tempurnya? Lu Ming, aku ingin kau mati. Bunuh dia! Bunuh dia! Di bawah, Xuan Lin berteriak histeris. Sebagai jenius nomor satu di Tanah Suci, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan rekan-rekannya. Dia tidak pernah tahu seperti apa rasanya kekalahan. Sebelumnya, dia datang dengan sikap mendominasi dan berkata bahwa dia akan mengalahkan Lu Ming dalam sepuluh gerakan. Namun, sekarang dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming dan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia sama sekali tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia begitu marah dan benci sehingga dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi delapan bagian. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan terhadap angin dan ombak. Lu Ming menggelengkan kepalanya, memperlihatkan rasa jijik yang kuat. Tampaknya generasi Lu Ming adalah generasi emas sejati. Ada banyak orang jenius dan mereka saling bersaing. Banyak dari mereka yang sangat cerdas dan telah mengalami banyak badai. Sedangkan untuk generasi ini, tampaknya jumlah orang jeniusnya jauh lebih sedikit. Jalan Xuan Lin ini terlalu mulus. Meskipun bakatnya tidak buruk, pikirannya tidak bagus. Dia jauh lebih rendah dari Tian Ming dan yang lainnya. Saat ia mengalami kegagalan, saat ia mengalami kemunduran, ia langsung tidak dapat menerimanya. Ia tidak dapat menanggungnya. Bunuh, bunuh dia. Xuan Lin meraung. Kata-kata Lu Ming menusuk hatinya. Lu Ming, berlututlah dan terima kematianmu. Beberapa orang yang mengikuti Xuan Lin ke sini menyerang Lu Ming, memancarkan aura yang menakutkan. Kaisar sejati. Tiga dari mereka adalah ahli alam kaisar sejati. Mereka dikelilingi oleh cahaya ilahi dunia dan tampak seperti dewa. Berlututlah. Satu, tekanan mengerikan dari alam kaisar sejati menekan Lu Ming, mencoba memaksanya bertekuk lutut. Bertaruhlah pada saudara perempuanmu. Kalian semua, enyahlah. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan. Udara meledak dan kekuatan tinju yang mengerikan menyerbu ke arah tiga kaisar sejati. Ini, tiga kaisar sejati hampir mati ketakutan saat merasakan kekuatan tinju Lu Ming yang mengerikan. Tingkat kekuatan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Ledakan. Saat kekuatan tinju itu menghancurkan, tubuh ketiga orang itu meledak dan berubah menjadi api yang beterbangan. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Mata semua orang terbelalak karena tidak percaya. Tiga kaisar sejati. Itu adalah tiga kaisar sejati. Mereka benar-benar berubah menjadi abu oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Dong Fang Sue Yu berdiri di sana dengan linglung. Mulut kecilnya sedikit terbuka, seolah-olah dia sedang bermimpi. Suan Lin juga tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Aku akan mengantarmu pulang. Lu Ming menatap Suan Lin dan menghentakkan kakinya. Sebuah kaki besar yang terbentuk dari kekuatan dunia menghentakkan kaki ke arah Suan Lin. Ah! Suan Lin sangat ketakutan hingga dia terus berteriak. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat secepat kilat dan menyapu Suan Lin sebelum kaki besar Lu Ming bisa mendarat. Ada kilatan cahaya di langit di kejauhan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah putih muncul. Dia memegang Suan Lin, yang masih dalam keadaan shock. Kaisar yang agung. Lu Ming bergumam. Dia salah satu tetua keluarga Suan, seorang kaisar agung. Kaisar agung dari keluarga Suan telah muncul. Ku rasa dia akan berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming masih terlalu impulsif. Keluarga Suan adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Mereka tidak terduga. Mari kita lihat bagaimana Lu Ming akan menghadapi kaisar agung. Beberapa orang mengenali lelaki tua itu. Setelah Suan Lin bereaksi, dia sangat gembira. Penatua pendiri, hahaha, kau datang tepat waktu. Bunuh Lu Ming untukku. Bunuh bajingan itu. Suan Lin berteriak. Hari ini, Lu Ming telah mempermalukannya. Dia harus membunuh Lu Ming untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Yang lebih tua dari keluarga Suan memancarkan aura yang kuat. Itu adalah tekanan dari seorang kaisar agung. Dalam radius 10.000 mil, tekanan itu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Beberapa kultifator yang lebih lemah harus berlutut. Orang-orang biasa terlalu lemah untuk melawan kaisar-kaisar besar. Sepertinya kau juga ingin mati. Yang mengejutkan semua orang, ekspresi Lu Ming tenang dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sebenarnya mengancam kaisar agung. Semua orang tercengang. Mereka mengira Lu Ming akan takut dan ngeri saat berhadapan dengan kaisar agung itu dan akan melarikan diri. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengancam kaisar agung. Mata Lu Ming satu berkedip dengan kilatan dingin saat dia melirik ke arah pihak lain. Jantung tetua itu mulai berdetak kencang seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas prasejarah yang mengerikan. Pada saat berikutnya, dia akan dicabik-cabik dan dibunuh. Perasaan ini amat mengejutkannya. Apa yang terjadi? Sungguh perasaan yang mengerikan. Mungkinkah kemampuan Lu Ming sudah jauh di atas kemampuanku? Tidak, aku akan mundur hari ini. Pikiran tetua keluarga Suan berubah cepat, tetapi dia tidak berani bergerak.